Golok maut jelit 4. Wajahnya mendadak berubah sedih, air matah, tampak mengembang di telakupan matanya. Kemudian mengetes turun ke dadanya. Yu Chi Ye Cong memandang dengan perasaan heran, entah siapa yang dimaksudkan dengasi. Dia, saat itu mandadak terdengar suara ketawa aneh, si iblis wajah singa sudah lompat maju ke depan Tian San Leong Li, dengan matanya yang beringasia berkata dengan sengit. Tian San Leong Li, kau berani bermusuhan dengan aku si orang tua? Tian San Leong Li angkat perlahan-lahan mukanya, baru menjawab dengan suara dingin. Kau hendak berbuat apa? Kalau kau kenal gelagat, lekas serahkan dirinya bocah ini Yu Chi Ye Cong lekas nyeletuk dengan metu beringas. Iblis tua, aku Yu Chi Ye Cong kalau tidak mati, pasti akan bikin remuk tulang-tulangmu. Setan cilik, kau pasti tidak bisa hidup lagi, tunggu sampai lain penitisan kau baru bisa membuat perhitungan hutang ini kata si iblis wajah singa. Tian San Leong Li nampaknya sudah gusar benar-benar ia bertanya dengan suara bengis. Iblis tua, kau benar-benar hendak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perikemanusiaan. Kau berani ganggu selembar rambut saja anak ini, pembalasan segera berada di depan mata. Tanda seru. Hi, hi, hi. Orang semacam kau masih belum pantas untuk mengucapkan demikian. Kalau begitu kau boleh coba saja. Rambut dan jenggot si iblis wajah singa nampak pada berdiri mulutnya mengangah hingga kelihatan calingnya yang tajam. Sikapnya itu sungguh menakutkan, seolah-olah siluman wajah singa berbadan manusia. Setelah pendengaran gramnya yang seram, ia lantas menyerang dengan beruntun sampai delapan kali kepada Tian San Leong Li. Iblis ini sudah napsu benar-benar hendak mendapatkan mustika dari dalam perutnya Yo Chie Cong. Dan Tian San Leong Li, wanita setengah umur yang sangat cantik ini, merupakan musuh kuatnya yang terakhir. Maka ia harus menghadapi dengan-dengan sepenuh tenaganya. Serangan delapan kali itu dilanjutkan sekaligus, setiap gerakan mengandung kekuatan tenaga dalam yang hebat. Tian San Leong Li mundur tiga tindak, baru berhasil menghindarkan serangan yang sangat hebat itu. Ketika serangan lawannya agak kendor, ia lantas balas menyerang dengan pedang panjangnya. Ia melanjutkan serangan berantai sampai sembilan kali. Iblis wajah singa itu nampak sangat teripuh. Setelah berkelit ke sana kemari, baru berhasil meloloskan diri dari ancaman ujung pedangnya Tian San Leong Li. Tapi dengan demikian justru telah membangkitkan kebuasannya. Dengan mendadak ia tarik mundur dirinya sampai lima kali. Lalu mendorong kedua tangannya dengan kekuatan tenaga sepenuhnya. Seketika itu lantas terbitangin hebat yang ditimbulkan oleh serangan si iblis wajah singa tua itu. Serangan itu benar-benar sangat dasyat. Tian San Leong Li meski ada satu ahli pedang kenamaan tetapi kekuatan tenaga dalamnya masih kalah setengah tingkat daripada si iblis wajah singa, maka pedangnya lantas tidak dapat digunakan. Ketika menapak serangan lawannya ada begitu hebat, ia tidak berani menyambuti dengan kekuatan tangan kanannya dan terpaksa berkelit ke samping sampai delapan kali jauhnya. Si iblis wajah singa tidak mau memberi hati dengan cepat susulkan serangan berikutnya. Karena dirinya sedang terluka parah, bergerak saja masih menjadi pertanyaan, mana ada kemampuan untuk melawan para iblis tua? Tian San Leong Li meski membela dirinya secara mati-matian meski untuk menghadapi si iblis wajah singa rasanya masih tidak menjadi soal, tapi jika Tim Dianio Dian kedua pancu itu turut turun tangan, sudah tentu ia tidak dapat melawan. Di samping itu masih banyak lagi kawanan iblis yang mengincar diam-diam. Masih belum diketahui. Pikir bolak-balik, semuanya merupakan jalan buntu, satu-satunya jalan ialah kematian. Dalam keadaan demikian, ia telah ingat dirinya yang tidak ketahuan asal-usulnya. Ia ingat dendam sakit hati gurunya. Denangan tidak terasa, air matanya lantas mengalir turun. Ia tidak takut mati, tapi ia merasa bahwa pada saat itu ia tidak boleh mati. Banyak urusan masih-masih menantikan padanya, yang ia harus dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Namun dalam keadaan demikian, pengharapannya hidup rasanya sedikit sekali. Dengan tanpa terasa ia lantas berpaling dan berkata kepada Tian San Leong Li. Bibito, pergilah. Budi kebaikanmu, sampai matipun aku tidak bisa melupakan. Buat sekarang ini aku susah menandingi mereka, jikalau aku terjadi apa-apa atas dirimu karena hendak menolong diriku, perkataannya kandas sampai di sini. Tian San Leong Li dengan sorot matanya yang penuh welas asih, yak memandang wajah Yo Chie Cong, kemudian menjawab dengan suaranya yang lemah lembut. Anak, Bibito sejak berkelana di dunia Kang O, belum pernah tunduk kepada pengaruh kejahatan. Jawaban itu telah menggerakkan hatinya Yo Chie Cong, wajahnya yang putih lantas berubah merah. Dari mulutnya seorang wanita, telah keluar perkataan yang demikian gagah. Benar-benar sangat menggerakkan hati Yo Chie Cong dan sesungguhnya juga memalukan kaum laki-laki yang menganggap diri ada seorang gagah. Si iblis wajah singa karena daging gemuk yang sudah berada dalam mulutnya telah hilang lagi, lantas menjadi kalap, dengan mat mendelik dan mulut berkau-kauk ia berkata kepada Tian San Leong Li. Tian San Leong Li, apakah kau benar-benar tidak kenal dengan gelagat titik? Tidak peduli kau ada mengandalkan dirinya siapa yang bagaimana lihainya, aku si orang tua akan turun tangan terhadap dirimu juga. Oleh karena itu iblis tua menyebut orang yang diandalkan oleh Tian San Leong Li, membuat Chin Bian Nio dan kedua pancu saat itu pada terkejut. Kalau sejak tadi mereka-mereka masih berlaku hormat kepada Tian San Leong Li, membuat Chin Bian Nio dan kedua pancu saat itu pada terkejut. Kalau sejak tadi mereka masih berlaku hormat kepada Tian San Leong Li sebabnya ialah di belakangnya Tian San Leong Li masih ada seorang yang kepandainya luar biasa tingginya. Suhunya Tian San Leong Li itu Tian Leesiu usianya sudah lebih seratus tahun, tinggi kepandainya tidak bisa dijajaki, tabaatnya juga luar biasa. Di dalam rimba persilatan tidak ada yang berani main-main padanya. Di mulutnya si iblis wajah singa itu meski mengatakan demikian, tapi dalam hatinya sebetulnya merasa kebat-kebit, biar bagaimana ia tidak berani turun tangan jahat terhadap muridnya orang gagah itu. Apalagi kekuatannya sendiri ada seimbang dengan kekuatannya Tian San Leong Li kalau bertempur benar-benar. Belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Tian San Leong Li ketika mendengar si iblis wajah siapa nyebut-nyebut orang yang diandalkan. Sudah tentu yang dimaksudkan adalah suhunya, maka lantas berkata sambil ketawa dingin. Aku tahu ihang sejak berkelana di dunia Kang O belum pernah membawa-bawa namanya suhu. Si iblis wajah singa itu sedang mengimpikan cita-citanya menjadi orang kuat nomor satu di dunia, sudah tentu menjadi gelap pikirannya. Dengan sorot metu buas, ia memandang dirinya. Yu Chi Ye Chong. Tapi satu-satunya rintangan terberat adalah Tian San Leong Li maka ia harus merubuhkan dirinya wanita itu, maka seketika ia lantas berkata, Bagus sekali biarlah aku yang menyingkirkan kau. Baru saja menutup mulutnya tangannya, tangannya melancarkan lima serangan dengan beruntun. Tian San Leong Li pada saat itu masih berdiri di hadapan Yu Chi Ye Chong kira-kira lima kaki jauhnya. Kalau ia berkelit, pasti dirinya Yu Chi Ye Chong yang menjadi sasaran serangannya iblis tua itu. Seng waktu tidak memberikan kesempatan untuk ia banyak berfikir, terpaksa sambil gertak gigi ia menyebuti serangannya si iblis wajah singa itu. Setelah kedua kekuatan beradu, Tian San Leong Li terpental mundur beberapa tindak, dadanya dirasakan susak. Sejenak ia memulihkan jalan pernapasannya. Kemudian ia putar pedangnya melanjutkan serangan membalas dengan hebatnya. Tipu-tipu serangan pedang yang membingungkan musuh yang diperlihatkan secara indah dan bersahaja. Sehingga membuat kebuakan si iblis. Ia terpaksa mundur sampai satu tombak jauhnya, mulutnya berkauk-kauk tidak berhentinya. Ia menantikan sampai serangan Tian San Leong Li agak kendor, lalu buka serangannya pula. Kedua pihak nampaknya tidak ada yang mau mengalah. Setelah pertempuran berjalan seratus jurus lebih, kedua pihak sudah kelihatan lelah, gerak serangannya mulai kendor. Meski demikian, tapi setiap serangan cukup untuk mengambil jiwa lawannya. Mendadak Tian San Leong Li melanjutkan tipu serangan simpanan yang paling lihai yang dinamakan Seng Lo Kiepo. Tipu serangan ini setiap dikeluarkan, pasti meminta korban. Selama hidupnya Tian San Leong Li baru menggunakan dua kali saja tipu serangan demikian. Si iblis wajah singa ketika nampak Tian San Leong Li mengeluarkan tipu serangannya yang aneh itu. Ia jadi kebingungan untuk menjaga dirinya, maka seketika itu timbul pikirannya untuk mengadu jiwa. Ia tidak mundur, sebaliknya merangsak maju. Ia putar kedua tangannya dengan cepat ia hendak menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk merintangi serangannya pedang. Di samping itu ia lantas gigit lidahnya sendiri sehingga dalam mulutnya penuh darah. Dibarengi dengan tenaga dalamnya, darah dari dalam mulutnya disemburkan ke wajahnya Tian San Leong Li. Perbuatan itu juga merupakan tindakan terakhir bagi si iblis tua itu. Ia menggunakan tipu serangan itu harus menghamburkan kekuatan tenaga dalam yang tidak sedikit. Tapi si iblis wajah singa yang berada dalam keadaan kepepet, ia sudah tidak pikirkan lagi bahwa tindakannya itu akan membuat hilang kekuatannya yang ia latih beberapa puluh tahun lamanya. Sebentar kemudian, kelihatan kedua-duanya pada mundur. Si iblis wajah singa tangannya terpapang kutung, darah-darah menyembur keluar seperti air manjur. Tian San Leong Li pipi kanannya terkena semburan darahnya si iblis, sehingga terdapat tiga lubang sebesar kacang kedule, wajahnya yang cantik manis, kini telah menjadi cacat. Selain daripada itu, sebutir darah lagi mengenakan dengan tepat pada jalan darah Sim Hiong Hiat sehingga ia lantas jatuh duduk di tanah. Si iblis wajah singa menggunakan jarinya menotok jalan darah lengan kanannya untuk mencegah mengalirnya darah. Lebih banyak kemudian badannya bergerak menubruk dirinya Yo Chie Chong yang masih berdiri ke Sima. Tunggu dulu demikian mendengar suara bentakan nyaring. Badannya si iblis tiba-tiba terpental mundur oleh kekuatan angin yang menyerang padanya, ia ketika pentang matanya. Ternyata adalah Chin Bien Yo yang berdiri di hadapannya. Sebentar saja, pasir dan batu berhamburan. Suatu gemuruh terdengar saling menyusul. Tian San Leong Li dengan mengandalkan gerak badannya yang lincah dan gesit. Berhasil menghindarkan dari serangannya si iblis wajah tua itu. Tapi Yo Chie Chong masih terluka parah, lantas kehilangan pelindungnya. Si iblis wajah tidak mau siasiakan kesempatan yang baik itu selagi Tian San Leong Li ripuh menghindarkan diri serangannya. Dengan kecepatan bagikan kilat ia menyambar dirinya Yo Chie Chong. Tian San Leong Li yang sudah tidak keburu menolong dirinya Yo Chie Chong dalam keadaan kepepet tiba-tiba telah melontarkan pedangnya ke arah iblis. Lontaran itu dilakukan dengan separuh tenaga, apalagi jarak antara ia dengan si iblis cuma dua tumbak saja jauhnya, dapat dibayangkan betapa hebatnya serangan tersebut. Si iblis wajah singa yang baru saja merasa girang karena usahanya sudah berhasil tidak menduga kalau Tian San Leong Li melontarkan pedangnya. Kalau ia teruskan tindakannya, meski dirinya Yo Chie Chong bisa didapatkan, tapi-tapi pedangnya Tian San Leong Li pasti akan menembus badannya. Dalam keadaan demikian sudah tentu melindungi jiwanya dulu yang paling penting. Ia lalu ayun tangan kanannya untuk menyampok badan pedang. Sedang badannya sendiri lantas melesat mundur lima kaki. Sedang Tian San Leong Li berbaring pada saat melontarkan pedangnya, dirinya sudah melompat melesat ke depan Tayo Chie Chong. Maka ketika pedangnya kesampok oleh tangannya si iblis wajah singa ia lantas sambar kembali dengan tangannya. Tindakan yang sangat berani dan bagus sekali itu membuat kesima semua orang yang menyaksikannya. Hanya Tian San Leong Li yang sikapnya nampak berlainan dengan orang banyak. Semula ia nampak girang melihat tindakannya si iblis wajah singa akan berhasil tetapi ketika melihat Tian San Leong Li dapat mencegah maksud musuhnya dengan caranya yang sangat hebat itu alisnya lantas dikerutkan. Iblis wanita yang ganas dan genit itu apa yang sebetulnya yang dipikir dalam hatinya siapapun tidak ada yang tahu benarkah ia dapat membiarkan si iblis wajah singa berhasil mendapatkan dirinya Yo Chie Chong. Rasanya masih belum tentu. Sekalipun pancu dari Chie Chong In Pang dan Ban Siu Pang yang merupakan orang dekat juga masih tidak bisa menebak maksud-maksudnya si wanita genit itu. Keadaannya Yo Chie Chong itu waktu sesungguhnya sukar dilukiskan dengan pena. Dengan secara kebetulan ia telah menelan mustika yang sangat mukjijat bagi orang rimba persilatan tapi kini dirinya mendadak menjadi rebutan kawanan iblis. Dan semua iblis itu tujuannya ialah serupa, hendak memblek perutnya. P.A.N.G.C.U. dari Chie In Pang Libun H.O.O. dan Pang Cu dari Bang Siu Pang, Tiopan, juga ikut nyerbu dalam kalangan, mereka berdiri berdampingan dengan Chin Bian Niu. Chin Bian Niu saat itu wajahnya sudah tidak semanis seperti tadi, dengan suaranya yang dingin ketusia balas menanya. Pungkir apa? Lohu sudah menerpati janji memukul mundur semua orang yang ingin turut ambil bagian dalam urusan ini. Tadi kau kata sendiri, setelah Lohu memukul mundur mereka bocah ini hendakkah serahkan kepada Lohu untuk diblek perutnya dan diambil mustikanya, Apakah kau tidak mengakui janjimu sendiri? Benar, memang aku tadi kata begitu. Kalau begitu mengapa kau merintangi tindakanku? Tapi sekarang keadaannya ada lain, aku tidak ingin bocah ini biasa. Benarkah kau hendak mengingkari janjimu sendiri? Kau jangan lupa bocah ini tadi jatuh di tangan siapa? Dia selain kita lepaskan sesudah terjatuh dalam tangan orang-orang peklenghwee, cieinpanglibunhaoo, Maka perjanjian tadi harus kita batalkan. Si iblis wajah singa yang mendengar itu, hatinya sangat mendeluh. Bukan kepala ngusarnya. Sampai-sampai urat jidatnya kelihatan menonjol. Matanya mendelik seperti-seperti mau-mau meloncat keluar. Tetapi mulutnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu matahari sudah kelihatan mendoyong ke barat. Angin malam meniup sepoi-sepoi. Puncak gunung sekitar Danau Lyong dan sudah diliputi oleh suasana malam. Yu Chi Ye Chong dengan susah payah berjalan menghampiri Tian San Lyong Li. Ia melihat wajahnya Tian San Lyong Li yang cantik bercacat oleh serangan yang ganas dari si iblis. Wajah singa semata metu karena hendak menolong dirinya ia merasa tidak enak terhadap wanita cantik yang berbudi luhur itu. Maka lalu berkata padanya dengan-dengan suara agak bergetar. Bibito, kau, anak, tidak apa. Aku hanya menyesal tidak mempunyai cukup kekuatan untuk menolong kau dari tangannya kawanan iblis ini. Tian San Lyong Li tidak sanggup melanjutkan perkataannya, dalam hati berdoa supaya pemuda yang cakap ganteng ini tidak mengalami nasibnya ik mengerikan. Yu Chi Ye Chong pada saat itu juga seperti mendapat firasat bahwa tangan maut sedang melambai-lambai hendak menyebutnya. Ia seperti merasa bahwa ajalnya sudah hampir sampai, dengan tidak terasa air matanya mengalir keluar. Kematian ada merupakan berakhirnya penghidupan manusia. Setiap manusia tidak akan terhindar daripada kematian. Yu Chi Ye Chong bukan karena takut mati, tetapi kematian yang mengenaskan, apalagi mati di tangan musuhnya, kematian itu baginya merupakan penderitaan batin yang sangat hebat. Dengan perasaan putus asa ia menghelap napas panjang kembali ia berkata kepada Tian San Lyong Li. Bibito, Budi kebaikanmu terpaksa hanya bisa kubalas pada lain penitisannya. Anak, siapa suruh kita saling jumpa ini yang dinamakan jodoh yang sudah diatur oleh yang maha kuasa. Kau masih sangat muda, barangkali tidak akan memahami perkataanku ini. Bibito, kau. Yu Chi Ye Chong menatap wajah cantik pertengahan umur itu yang berusaha sedapat mungkin untuk menolong jiwanya tanpa menghiraukan keselamatan jiwanya sendiri. Tiba-tiba ia merasa sedih dalam hati. Sehingga air matu mengalir bercucuran tanpa terasa. Dengan tindakan berat ia berlalu meninggalkan bibinya yang baik hati itu. Dalam hatinya diam diam mendoakan, Bibito, selamat tinggal biarlahkah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ia berlalu karena ia tidak ingin orang yang memperhatikan dirinya begitu sangat, akan binasa di tangan musuhnya karena hendak membela dirinya. Kira-kira dua tumbak jauhnya di sebelah sana, si iblis wajah singa yang amarahnya sudah memuncak, telah mendengarkan suara ketawanya yang benar-benar seperti iblis. Selagi ia masih ketawa itu tanggan kirinya mendadak mengeluarkan sebuah benda hitam sebesar kepalan tangan benda hitam itu mengeluarkan bau harum yang sangat luar biasa. Iblis wajah singa Jika si iblis wajah singa yang pernah digunakan untuk membunuh binatang guliong kau yang aneh itu. Jika si iblis wajah singa nanti melempar benda yang aneh itu maka semua orang yang ada di dekatnya akan mati seketika. Perbuatan iblis tua itu sesungguhnya di luar dugaan semua orang banyak yang menyaksikan bagaimana hebatnya benda itu, siapapun tidak mau menghantarkan nyawanya dengan percuma. Sekalipun Chin Bionio sendiri yang terkenal cerdik dan banyak akalnya saat itu juga tidak berdaya sama sekali kelihatannya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri ialah membiarkan si iblis itu mencapai maksudnya membelek perut Yo Chie Chong. Tetapi Chin Bionio wanita yang genit cabul, saat itu dengan mendadak timbul hati sukanya terhadap Yo Chie Chong yang masih muda dan tampan itu. Kalau bukan karena di bawah mati orang banyak barangkali ia sudah berbuat apa yang ia suka terhadap dirinya Yo Chie Chong. Sebetulnya ia ingin pemuda tampan itu binasa di tangannya si iblis wajah singa. Tetapi kenyataan ada-ada begitu rupa jadinya, ia harus dengan segera memilih satu jalan antara dua dan tidak mungkin dibikin sempurna kedua-duanya. Oleh karena itu iblis wajah singa mempunyai senjata yang sangat ampuh, maka itu berarti pula bahwa ia itu sudah menguasai jiwanya semua orang. Dengan sangat jumawa dan bangga sekali si iblis berkata kepada Chin Bionio dan kedua pancu. Sekarang kalian bertiga lekas mundur ke tempat sepuluh tumbak jauhnya dari tempat kalian. Tanda seru. Perkataan ini merupakan suatu perintah. Anehnya tiga orang janeh itu yang biasanya. Menganggap diri jempolan sebagai pemimpin dari perkumpulan besar tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintah itu. Ketiga orang itu mundur seperti apa yang diperintahkan oleh si iblis wajah singa. Setelah mereka mundur, si iblis wajah singa lalu berpaling dan berkata kepada Tian San Leong Li. Perempuan hina sakit hati lantaran kau bikin putus tanganku, sebentar lagi lahu akan bikin perhitungan dengan kau. Setelah berkata demikian, benda hitam itu dikempinya di ketiak kanannya supaya jika perlu bias digunakan lagi, kemudian baru ia menghampiri Yo Chi Ye Cong. Pemuda itu sudah mengetahui bahwa dirinya menghadapi bahaya maut, tetapi ia sudah tidak mempunyai daya memberi perlawanan. Tian San Leong Li yang tadi hampir saja jatuh pingsan karena terkena serangan darah dari si iblis, kini memaksakan diri untuk melompat bangun lagi. Karena ia sangat simpatik terhadap Yo Chi Ye Cong, maka ia rela mengorbankan dirinya di bawah ancaman senjata si iblis wajah singa. Demi keselamatan Yo Chi Ye Cong, jangan sampai terbelek perutnya. Pada saat itu tiba-tiba kedengaran suara melengking dan sosok bayangan merah lantas meluncur turun ke dalam kalangan. Bayangan merah itu ternyata adalah si gadis baju merah yang oleh Chin Dionio dipanggil Kiao Jie. Oleh karena itu hatinya Kiao Jie yang masih suci murni adalah jatuh cinta pada Yo Chi Ye Cong, maka karena pengaruhnya asmara itulah membuat Kiao Jie tidak memperdulikan bahaya, ia lantas bergerak melindungi dirinya orang yang dicintainya. Kiao Jie, apakah sudah gila lekas kembali demikian terdengar suara Chin Dionio yang cemas? Tetapi Kiao Jie saat itu sudah berlaku nekat, bagaimana ia mau mendengar perkataan orang? Tanda tanya. Baru saja gadis itu sampai di kalangan pertama-tama ia tersenyum kepada Yo Chi Ye Cong. Kemudian memutar tubuhnya dengan senjata pecut lemasnya ia hendak menghajar si iblis wajah singa. Dengan kepandayan itang dimiliki oleh si gadis. Sebetulnya masih berselisih sangat jauh dengan kepandayan si iblis, maka perbuatannya itu sebetulnya sangat gegabah dan tidak mengukur dirinya sendiri. Tetapi pengaruhnya cinta ada lebih kuat daripada segala apapun juga. Sekalipun seekor kambing juga berani melawan seekor singa. Si iblis wajah singa yang lengan kanannya sudah dibikin kutung oleh Tian San Leong Li maka kekuatnya pada saat itu agak berkurang. Apa yang diandalkan sebetulnya sekarang hanyalah benda yang dapat meledak itu saja. Yo Chi Ye Cong terhadap gadis baju merah itu sebetulnya tidak mempunyai kesan yang mendalam, ditambah lagi setelah ia mengetahui bahwa si gadis ternyata ada orang dari golongan Pek Leng Hue dan kedua Pang, maka ia sudah menganggap gadis itu sebagai musuhnya. Tetapi saat itu melihat kelakuannya si gadis baju merah perasaan Yo Chi Ye Cong yang tadinya menganggap gadis itu sebagai musuhnya, telah banyak berkurang. Pada saat itu, Tian San Leong Li juga sudah berdiri di sampingnya Yo Chi Ye Cong. Si iblis wajah singa sesungguhnya tidak menyangka kalau masih ada orang yang tidak takut mati seperti gadis itu, maka saat itu ia sendiri juga menjadi kesima. Jika ia menggunakan senjatanya itu mungkin semua akan musnah, sedangkan ia sendiri juga tidak bisa mendapatkan apa-apa tetapi jika ia tidak mau menggunakan senjatanya yang paling ampuh itu sudah tentu ia tidak akan mampu melawan kedua wanita itu. Karena tangannya cuma tinggal sebelah lagi. Sebentar kemudian benda hitam juga berada di bawah ketiak lengan kanannya kembali tenggelam dalam tangan kirinya. Dengan metubuas ia memandang kedua wanita itu. Agaknya ia tengah menimbang-nimbang, apakah senjata itu harus dilemparkan atau tidak. Jika benda hitam itu dilemparkan, maka empat orang yang berada di situ termasuk ia sendiri sekejapan saja akan hancur lebur, jangan harap bisa lolos dari situ. Suasana yang tampaknya sunyi itu sebetulnya sangat tegang. Kiao Jie sampai saat itu masih belum mengetahui nama dan asal usulnya Yo Chie Chong tetapi ia sudah berani korbankan diri untuk membela diri pemuda itu. Pengaruhnya asmara besar sekali. Yo Chie Chong meskipun wajahnya tampan cakap tetapi yang menarik hatinya si gadis baju merah itu adalah sikapnya yang dingin dan angkuh dari si pemuda. Perasaan cinta itu memang bisa timbul dari beberapa sudut ini kadang-kadang memang suatu keanehan. Dan begitulah perbuatan si gadis baju merah, juga merupakan satu keanehan dari begitu banyak keanehan. Tian San Liong Li dengan perasaan heran mengawasi Kiao Jie sesaat itu hatinya agak tergoncang. Ia sudah mengetahui dari sebab apa gadis itu unjuk perbuatannya yang nekat hendak melindungi Yo Chie Chong. Suasana kembali menjadi sunyi, setiap saat menjadi suatu pembunuhan yang mengenaskan kalau si iblis itu bergerak melemparkan benda di tangannya. Si iblis wajah singa meskipun sifatnya sangat kejam dan ganas, tetapi saat ia juga ragu-ragu atas dirinya sendiri. Karena jarak antara kedua pihak sudah dekat sekal, maka sudah tentu senjatanya itu bisa membinasakan lawannya tetapi ia sendiri juga tidak akan terluput dari kematian. Namun ia juga tidak berdaya menghadapi kedua wanita itu terutama Tian San Liong Li sebelum lengannya dibikin kutung saja, barangkali masih belum mampu menandingi, apalagi sekarang tangannya cuma tinggal satu. Apakah ia harus tinggalkan begitu saja bagaimana ia mau mengerti? Pikirnya iblis wajah singa itu masih terus berkekuatan di antara dilemparkan atau tidak senjatanya itu. Pada saat itu, timbul pula keanehan. Di dalam kalangan mendadak kelihatan menancap tiga buah bendera kecil segitiga. Bendera itu dasarnya putih, pinggirnya warna emas, di tengah-tengahnya ada terlukis seekor burung laut warna merah dadu. Orang-orang yang berada di situ baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih, ketika menyaksikan bendera kecil itu semua lantas pada berubah wajahnya, hanya merasa ngeri. Bendera burung laut itu seolah-olah mewakili pendekaraneh yang sangat misterius. Bendera burung laut ini muncul di dalam rimba persilatan di daerah Tionggoan, hanya baru setahun saja tapi ternyata sudah menggetarkan orang-orang golongan hitam dan putih. Pemilik bendera aneh itu kabarnya ada seorang yang memakai kedok kain warna merah, kepandainya ilmu silap tinggi sekali, hingga sukar dijajaki. Ia ada mempunyai kurang lebih 12 orang pengikut, yang biasanya disebut utusan burung laut orang-orangnya itu juga merupakan orang-orang kuat dalam rimba persilatan. Di mana bendera burung laut itu muncul, berarti pendekaraneh berkedok kain merah itu juga segera akan tiba, dan di mana pendekaraneh itu unjukkan diri, sudah tentu merupakan kejadian yang bukan biasa lagi. Mengapa pendekar kedok itu bisa muncul secara tiba-tiba tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Orang banyak yang tadinya hendak menonton keramaian itu, kini dengan sendirinya telah bubar dengan diam-diam, sehingga hanya ketinggalan mereka, orang-orang yang mempertengkarkan dirinya Yochie Chong. Pada saat itu, hanya satu orang saja yang seperti acuh-ta'acuh orang itu ialah Yochie Chong yang sedang terluka parah dan tengah menantikan nasibnya yang hendak disembelih oleh iblis berwajah singa. Di satu pihak, karena ia baru saja muncul di dunia Kang Ou dan di lain pihak, ia sekarang bagai seekor kambing yang tengah menantikan nasibnya hendak dijadikan korban, hingga sudah tidak kenal lagi apa artinya takut. Orang-orang yang ada di situ dengan perasaan heran dan takut mengawasi pada bendera kecil segitiga itu, coba menebak-nebak akan maksud kedatangan si pendekaraneh berkedok. Selagi semua orang masih belum hilang rasa takutnya, dua bayangan orang secara tiba-tiba sudah muncul di tengah-tengah lapangan kedatangannya kedua orang itu bukan saja secara mendadak juga tidak kedengaran suaranya. Dengan kepandainya mengentengi tubuh itu saja, sudah cukup mengejutkan orang yang mengerti silat. Semua orang itu semuanya memakai kedok kain hitam tersulam bergambar seekor burung laut warna putih. Di tengah-tengah sulaman burung laut itu ada terdapat angka satu dan seorang lagi berangka tujuh. Itu mungkin satu tanda untuk memberdakan diri mereka, tapi tidak seorang pun yang tahu maksud yang sebenarnya. Orang yang berkedok angka satu itu tiba-tiba membuka mulutnya. Koma atas perintah majikan burung laut, siapa saja dilarang membuat celaka dirinya bocah ini semua orang ketika mendengar perkataan itu pada terkejut. Koma harap semua pada meninggalkan tempat ini kata pula arang berkedok itu. Perkataan itu seolah-olah satu perintah, orang-orang di situ semuanya merupakan orang-orang Kang Ongu kenamaan, sudah tentu tidak mau menurut begitu saja. Koma jiwiai siapa si iblis wajah singa majukan pertanyaannya, ini mungkin merupakan ucapannya si iblis yang paling sopan untuk menghadapi orang yang belum dikenalnya. Koma utusan burung laut demikian dijawabnya. Jawaban itu membuat kaget semua orang. Tian San Leong Li meski sudah pernah dengar namanya pendekar berkedok kain merah yang aneh dan sangat misterius sepak terjangnya itu, tapi karena saat itu sedang memikirkan keselamatannya Yo Chi Ye Cong maka tidak mau meninggalkan tempat tersebut secara gegabah. Sebab jika orang berkedok yang mengaku dirinya utusan burung laut itu ada mengandung maksud jahat seperti si iblis wajah singa, bukankah akan mengantarkan jiwanya anak muda itu secara cuma-cuma. Kiao Ji Ye, gadis baju merah, memang ada satu gadis berandalan yang tidak takut segala apa, sudah tentu tidak guberis perintahnya utusan tersebut. Dan bagaiman dengan si iblis wajah singa sendiri? Ia merupakan orang satu-satunya yang hendak mengangkangi mustika sudbarang tentu tidak mau meninggalkan begitu saja. Utusan burung laut itu agaknya dapat memahami semua maksud yang terkadang dalam hati orang-orang itu, maka dengan mendadak ia lantas mendekati Tian San Leong Li dan Kiao Ji Ye serta berkata kepada mereka, Tol Ye Hiap Nona Siang Koan, kalian berdua harap jangan khawatir, majikan kita tidak ada mengandung maksud jahat terhadap sahabat kecil ini, mungkin malah ada fakadahnya bagi dia. Tian San Leong Li dan si gadis baju merah pada merasa heran, mengapa utusan ini mengetahui nama mereka, bahkan tahu maksud mereka ini benar-benar sangat aneh. Yo Ji Ye Chong saat itu mendengar dari mulutnya utusan burung laut, lantas mengetahui bahwa si gadis baju merah itu ada seorang si Siang Koan, namanya sudah tentu adalah Siang Koan Kiao. Sebab Cien Dia Nima panggil padanya Kiao Ji Ye, anak Kiao. Siang Koan Kiao yang biasanya membawa adatnya sendiri, lantas menanya kepada si utusan. Koma bagaiman jika aku tidak mau berlalu utusan angka satu ketawaringan. Koma barangkali tidak mungkin kau bisa bawa caramu sendiri jawabnya. Baru saja habis ucapannya, Seng Utusan itu nampak gerakan tangannya, suatu kekuatan tenaga dalam yang tidak kelihatan, sudah meluncur ke arah Siang Koan Kiao, serangan itu nampaknya sedikit pun tidak ada yang luar biasa. Siang Koan Kiao dengan senaknya saja lantas angkat tangannya untuk menyabuti. Siapa serangan yang kelihatan biasa saja itu, begitu menyentuh badan orang, segera menimbulkan semacam kekuatan yang luar biasa hebatnya, sehingga dirinya Siang Koan Kiao terpental sampai tiga tumbak jauhnya. Untuk sesaat lamanya, ia berdiri seperti patung. Satu utusan saja sudah demikian hebat kekuatannya, apalagi majikannya, pikirnya. Tian San Liong Li dengan berpendirian menantikan perkembangan lebih jauh, lalu melanjang sejauh lima tumbak, namun sepasang metel terus ditunjukkan ke dalam kalangan tanpa berkesip. Utusan burung laut angka satu itu lantas maju dua tindak dan berkata kepada si iblis wajah singa. Titik dua. Koma bagaiman dengan saudara? Si iblis wajah singa yang dengan senjatanya yang istimewa telah berhasil membinasakan Gu. Liong Kau, sebetulnya mustikanya sudah berada dalam tangannya, siapa tanya kemudian menjadi barang rebutan kawanan iblis, sehingga secara kebetulan masuk ke dalam perutnya Yo Chie Chong. Dan setelah bertempur mati-matian sampai ia kehilangan sebelah lengannya, kini muncul dua orang yang mengaku sebagai utusan burung laut, biar bagaiman ia tentu tidak mau mengerti, apalagi dalam tangannya masih ada mempunyai senjatanya yang paling ampuh, sudah tentu tidak mau manda begitu saja. Maka setelah mendengar pertanyaan seng utusan itu, lantas menjawab sambil perdengarkan suara ketawanya yang aneh. Koma lohu tidak akan berlalu dari sini, saudara mawapa. Koma di dalam dunia Kang Ong belum pernah ada orang yang berani menatang terang-terangan perintahnya pemilik bendera burung laut berkata utusan angka satu itu. Koma lohu justru tidak mau percaya segala omong kosong demikian, bocah ini pasti lohu hendak bawa jawab si iblis dengan metu beringas. Koma di mana bendera burung laut sampai, siapa yang menentang berarti binasa. Bicaranya seng utusan itu diucapkan sepatah demi sepatah, dan perkataan yang paling terakhir itu ia sengaja tandaskan demikian rupa. Si iblis wajahnya berubah seketika, sambil kertak gigi ia berkata dengan suara bengis. Koma lohu ingin sekali belajar kenal dengan kepandainya partai burung laut, ada apanya yang patut dibanggakan, sampai begitu berani tidak memandang mati segala orang. Heh, heh. Koma kau masih belum berhak untuk belajar kenal bentak si angka satu. Si iblis wajah singa yang sudah meluap kegusarannya, lantas, angkat tangan kirinya. Benda kecil hitam dalam gengamanya sudah akan dilemparkan. Jika hal demikian terjadi, maka empat orang yang berada di situ akan binasa semuanya. Dua orang utusan burung laut itu lantas mundur dua tindak. Pada saat itu Yo Chie Cong perlahan-lahan sudah pulih kekuatannya. Wajahnya yang pucat pasi, perlahan-lahan berubah merah, mungkin itu ada pengaruhnya mustika guliong kau yang masuk dalam perutnya. Tapi ia tahu bahwa bahaya maut masih belum berlalu dari depan matanya. Nama pemikik bendera burung laut itu ia belum pernah dengar tapi sekarang tiba-tiba datang utusannya yang hendak membawa ia pergi, ini sesungguhnya sangat aneh. Dengan sorot metu yang dingin ia mengawasi wajah orang-orang yang ada di situ, hatinya merasa mendeluh. Malam sudah mulai tiba, keadaan seputar situ sudah agak gelap, keadaan itu nampaknya bertes-mesh menyeramkan. Utusan burung laut itu meski mempunyai kepandayan tinggi, tapi menghadapi keadaan demikian, agaknya juga merasa sulit, tidak bisa mengambil keputusan. Karena setiap kali bendera burung laut itu muncul, segala sesuatu bisa dibenereskan dengan segera. Maka kalau hari ini tidak bisa menghadapi persoalan yang agak sulit ini, bendera kecil ini selanjutnya akan tidak berharga lagi. Di pihak si iblis Raja Singa, sudah berkeputusan hendak menghancurkan semua orang yang ingin mendapatkan dirinya Yo Chie Cong, sekalipun ia sendiri harus binasa. Ia tidak senang barang yang ia ingin dapatkan terjatuh kepada orang lain. Orang yang ia paling benci adalah Chin Bienio, itu wanita yang setengah tua yang genit dan jahat. Jikalau ia tidak ada Chin Bienio yang selalu menghalang-halangi, mustika Guliong Kau itu siang-siang sudah menjadi kepunyaannya. Maka ia merasa gemas sekali terhadap Chin Bienio, ia ingin bisa membesat kulitnya dan kemudian memakan ginjalnya. Pikiran jahat lalu timbul dalam hatinya, jika aku bisa berusaha membinasakan perempuan tua yang genit dan jahat bisa binasa lebih dulu, sekalipun aku sendiri binasa aku puas. Maka ia lantas berkata kepada kedua utusan itu, Lohu ingin melepas bocah ini, juga tidak akan menggunakan senjata Lohu yang ampuh itu, tapi ada syaratnya. Kalian harus melakukan sesuatu untuk Lohu. Kedua utusan itu saling memandang sejenak, untuk sementara tidak bisa menjawab. Merasa-merasa heran, mengapa Iblis itu bisa mengatakan demikian? Dan apa syarat yang hendak diajukan? Kiranya syarat itu tidak mudah tentunya. Karena kedua utusan itu wajahnya tertutup oleh kedok kain hitam, maka tidak bisa dilihat bagaimana sikapnya pada saat itu. Tian San Liyong Tai dan Xiang Kuan Kiao yang berdiri di tempat sejauh lima tumbak, ketika menyaksikan orang yang mereka sangat perhatikan keselamatannya berada dalam keadaan bahaya, hati mereka sangat gelisah. Mereka ingin menggempur Iblis wajah singa itu, tapi khawatir membuat gelusar Iblis itu dan betul-betul melemparkan senjatanya yang bisa meledak itu, sehingga Yo Chi Ye Chong juga turut binasa. Sebentar kemudian, utusan burung lautangkai mendadak berkata, syarat apa yang saudara hendak ajukan coba sebutkan si Iblis wajah singa itu dengan matanya yang buas mengawasi Chin Biyanima juga berdiri jauh-jauh, kemudian berkata sambil kertak gigi. Perlu Lohu jelaskan dulu, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka Lohu akan bawa bocah ini pergi. Sipa yang berani menghalangi, kita akan bisa bersama-sama di bawah senjata peledak ini. Perkataan yang kejam dan tidak tahu malu ini, membuat kedua utusan itu tercengang. Sahabat boleh sebutkan dulu. Lohu dengan wanita baju putih itu, mempunyai permusuhan yang sangat dalam. Kalian berdua coba pergi tangkap padanya setelah Lohu pergi dengan tangan sendiri. Dari coba membereskan musuh ini, lantas berlalu dengan tangan kosong. Bagaimana? Maksud dan tujuan si Iblis itu, kendak menggunakan tenaganya dua utusan itu untuk menangkap di Tichen Bienio, kemudian mati bersama-sama. Yang sahabat maksud apakah bukan ketua perkumpulan Pek Lenghwe? Benar, dengan kepandayan kalian berdua, rasanya tidak sulit menangkap dia. Kita berdua hanya mendapat perintah dari majikan bocah ini, tidak mencampuri urusan lainnya. Tentang maksudmu ini maaf kami tidak terima. Kalian tidak pikirkan akibatnya? Syarat ini kami tidak terima. Jangan sesalkan kalau Lohu berlaku kejam, kita terpaksa harus binasa bersama-sama si Iblis itu kembali mengancam dengan senjatanya yang ampuh. Ketegangan makin memuncak, peristiwa yang sangat mengenaskan rasanya tidak dapat dihilangkan lagi. Tian San Leong Li dan Xiang Kuan Kia wajahnya berubah pucat, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kesudahannya. Apabila si Iblis itu benar-benar buktikan ancamannya. Dua utusan burung laut itu telah mendapat perintah dari atasannya, tapi tidak berhasil melaksanakan tugasnya, sekalipun dirinya akan dirinya bakal hancur lebur, juga tidak akan mundur setengah jalan sebab ini menyangkut nama baik partai burung laut. Pertama saja kedua utusan itu sudah mempunyai kepandayan yang sangat tinggi karena pada saat itu mereka tidak berdaya sama sekali. Sebentar saja suasana nampak semakin gawat. Mendadak suara nyaring terdengar menggema di udara. Utusan angka 1 dan 7 lekas mundur, biarlah pun Leng yang menyelesaikan persoalan ini sendiri. Kedua utusan itu tanpa banyak bicara lantas melesat sejauh 5 tumbak lebih, sekali bergerak lagi. Sudah lenyap dalam kegelapan kegesitannya itu sungguh mengagumkan. Hati orang-orang pada berdebaran, karena manusia yang sangat misterius itu akan segera muncul. Entah dengan care bagaimana ia dapat membereskan masalah ini. Di dalam hatinya si iblis wajah singa, tiba-tiba timbul kekejamannya. Dengan kecepatan luar biasa ia pindahkan senjata ampuhnya, ke bawah ketiak kanan, tangan kirinya sudah siap sedia mencegah segala kemungkinan, ia lantas menengok ke dalam liang yang dalam dan gelap gulita. Bekas tempat persembunyian guliong kau. Bagaimana keadaannya di dalam liang itu, tidak seorang pun yang tahu. Si iblis wajah singa dengan mendadak menubruk dirinya Yochie Cong, kemudian lemparkan matanya ke dalam liang yang dalam itu. Supaya si mustika yang direbut itu tidak jatuh pada siapapun juga. Kekejaman iblis tua itu, sesungguhnya sukar dicari keduanya. Serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu, sudah tentu ada yang sangat hebat. Yochie Cong yang kekuatan tenaganya baru pulih dua bagian terang tidak mampu menyingkir perbuatan si iblis tua ini benar-benar. Perdugaan semua orang suara jeritan terdengar mulut Yochie Yong menyemburkan darah segar, badannya terpental tinggi seolah-olah jangan putus talinya. Tubuhnya meluncur hendak masuk ke dalam liang. Suara jeritan dua wanita terdengar, disusul oleh melesatnya dua bayangan. Orang laksana anak panah cemburu pada Yochie Cong. Hampir bersamaan pada saat itu juga, kembali satu bayangan melesat ke arah jatuhnya Yochie Cong. Ketika dua bayangan yang disebut duluan hampir tiba di dekat liang, tubuhnya Yochie Cong sudah disambar oleh bayangan orang yang melesat belakangan tadi. Dua bayangan orang yang bergerak duluan tadi adalah Tian San Leong Li dan Xiang Kuan Kiao setelah menjerit kaget mereka anjot badannya melesat untuk menolong Yochie Cong. Pada saat itu, orang yang bergerak berhasil menyambar dirinya Yochie Cong, dengan sangat hati-hati meletakkan tubuhnya Yochie Cong di tanah ia mencoba memeriksa jalan pernafasan, lantas geleng-gelengkan kepalanya sambil menghela nafas kemudian menghampiri si iblis wajah singa. Orang itu badannya tinggi langsing, wajahnya ditutupi oleh kedok warna merah mengenakan pakaian baju panjang gerakannya gesit luar biasa. Tian San Leong Li dan Xiang Kuan Kiao tidak mau memperhatikan orang yang baru datang itu, ia merasa ngeri terhadap orang aneh itu yang jalan menghampiri padanya. Sebentar kemudian orang itu sudah berdiri di hadapannya kira-kira dua kaki jauhnya. Orang itu pertama-tama mengambil bendera kecil yang menancap di tanah, kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Si iblis wajah singa sudah dapat menduga siapa adanya orang itu, hatinya agak bimbang tetapi ia masih mau mengandalkan senjata peledak di dalam tangannya yang dianggap dengan senjata itu mampu melindungi dirinya. Saat itu ia coba berlaku tenang sebisanya, dengan suara bengi siya menanya, kau siapa? Koma pemilik bendera burung laut jawab orang berkedok itu dengan dingin. Jawaban yang sangat ringkas itu telah membuat orang-orang Pek Leng Hue dan kedua berdiri jauh pada terperanjat dan gemetaran. Karena manusia aneh yang sangat misterius itu benar-benar telah muncul. Si pemilik golok maut yang telah dikhawatirkan oleh ketua Pek Leng Hue dan kedua Pangcu ternyata sehingga saat itu masih belum menunjukkan dirinya dan sebagai gantinya telah muncul si pendekar aneh ini sesungguhnya ada di luar dugaan mereka. Kalau begitu, pemuda yang bersikap dingin kecil itu mungkin benar tidak ada hubungannya dengan pemilik golok maut itu pernah menyebut dirinya sebagai Pangcu dari Kamlopang. Sudah tentu mereka tidak mengetahui bahwa pemilik golok maut yang asli yang selama waktu 4 bulan pernah menggerakkan dunia rimba persilatan, sudah kepergok jejakannya oleh musuh lama yang merupakan musuh nomor 1 ia dikuntit dan kemudian dibinasakan. Sedangkan orang yang melakukan pembunuhan terhadap dirinya si buli-buli wajah burung sebetulnya adalah pengganti pemilik golok maut, bukannya golok maut yang asli. Dan penggantinya itu adalah Yo Chie Chong yang saat itu masih belum diketahui nasibnya. Baiklah kita tinggalkan dulu tentang pikirannya kedua pancu dan ketua dari Pek Leng Hue itu. Sekarang kita balik lagi kepada si iblis wajah singa yang saat itu menjadi gelap pikirannya, maka ia lantas menanya pula kepada orang di depannya. Koma mengapa sahabat mencampuri urusan ini? Koma hal ini tidak perlu kau menanyakan. Koma bagaimana maksudmu? Koma menurut kebiasaan, siapa yang berani menentang perintah burung laut berarti mati? Koma huh, huh dengan satu jiwa aku tukar dengan jiwamu, hitung masih tidak rugi kata si iblis sambil mengacungkan senjata peledak di tangannya. Koma sebutir peluru kecil ini dapat digunakan untuk menggertak orang-orang biasa, tetapi bagiku tidak kupandang sama sekali. Koma kalau begitu kau boleh coba merasakan peluru kecil ini. Koma bagus. Orang berkedok kain merah itu mengucapkan bagus badannya bergerak laksana kilat. Si iblis wajah singa itu belum sempat memikirkan apa yang terjadi, di depan matanya mendadak berkelebat bayangan kemudian tangannya menjadi ringan benda kecil hitam yang dianggap mempunyai pengaruh melindungi dirinya tahu-tahu sudah berada di tangan orang lain. Semangatnya lantas terbang seketika. Wajahnya pucat seperti mayat. Perbuatan yang dilakukan oleh orang berkedok itu tadi seolah-olah bukan perbuatan manusia. Orang berkedok itu tiba-tiba pendengaran suaranya yang nyaring. Sambil ketua orang berkedok itu mengangkatakan kanannya, lima jari tangannya kelihatan menunjuk pada si iblis wajah singa. Jari-jari itu mengeluarkan amgin tajam yang luar biasa hebatnya. Suara jeritan si iblis lantas terdengar, iblis raja singa yang terkenal kejam dan ganas itu telah tamat riwayatnya. Orang berkedok sehabis membereskan iblis raja singa itu lalu memutar tubuhnya, dengan perlahan menghampiri Yo Chie Cong. Dirinya Yo Chie Cong yang dibuat terpental oleh serangan si iblis wajah singa, kalau tidak keburu disambar oleh orang berkedok itu, sudah tentu tamat riwayatnya. Dan orang berkedok itu karena anggap di tangannya si iblis wajah singa masih mempunyai senjata peledak yang sangat ampuh, maka lantas mengambil keputusan untuk membereskan si iblis wajah singa itu dulu. Yo Chie Cong yang menggeletak di tanah, dari mulut, hidung dan pelingannya mengeluarkan darah matanya tertutup rapat, keadaannya sangat mengenaskan. Tian San Leong Li dan Xiang Kuan Kiao yang sudah berada di dampinginya, lantas memeriksa pernafasannya, yang ternyata sudah tidak ada, sedang jantungnya juga sudah berhenti, sekujur badannya sudah mulai kaku dingin. Maka seketika itu mereka jadi tertegun. Xiang Kuan Kiao sudah melupakan keadaan dirinya sebagai seorang gadis, telah memeriksa urat-urat penting pemuda itu. Ia kaget dan menangis, dengan suara yang terisak-isak ia bertanya Tian San Leong Li. Bibito. Dia, dia. Karena tadi ia dengar Yo Chie Cong membahas Tian San Leong Tai Bibi dalam keadaan cemas seperti itu, ia juga turut menggunakan panggilan Bibi itu. Tapi pertanyaannya tidak dilanjutkan, karena suara tangisan sudah tidak dapat dicegah lagi. Ia agaknya sudah mendapat firasat yang tidak baik, tapi ia masih bertanya juga, dengan pengharapan dari mulutnya orang lain. Tidak membenarkan dugaannya sendiri yang sangat menakutkan. Sepasang matah, Tian San Leong Li sudah basah dengan air mata parasnya pucat pasi. Dengan perlahan ia angkat kepala Nai, sambil menghela nafas panjang ia menatap wajah Xiang Kuan Kiao Ji Yee, kemudian dengan suara sedia ia menjawab, Koma Nona Xiang Kuan Kiao dia, dia. Koma dia bagaimana apa masih ada harapan untuk ditolong? Dia sudah mati, jawab Tian Leong Li. Sambil gelengkan kepala, mati, dia sudah mati. Parasnya Xiang Kuan Kiao berubah menjadi pucat. Mulutnya mendumal sendiri, seperti sedang mengigu. Air matanya mengalir deras dari selas-selamatanya hati seorang gadis putih bersih telah hancur luluh. Koma bibit toh apakah ini benar demikian ia bertanya. Nona Xiang Kuan Kiao dai bukan apa-apaku, aku hanya merasa bahwa dengan bocah ini aku seperti merasa cocok. Selain daripada itu, sebagai manusia yang mempunyai perasaan, perikemanusiaan, aku tidak bisa tinggal peluk tangan, jawab Tian San Leong Li. Yang kemudian balas menanya. Koma Nona Xiang Kuan Kiao kau mencintai dia? Pertanyaannya secara terus terang itu telah membuat jengah Xiang Kuan Kiao. Setelah menyusut air matanya, yang mengalir di kedua pipinya, Nona itu menjawab sambung menghela nafas. Yah dia sudah binasa. Angin malam meniup kencang, kesunyian meliputi jagad, kedukaan dan kesedihan dilubuk hatinya kedua wanita itu. Bibit toh siapa namanya? Eh, pertanyaan itu sesungguhnya membuat heran Tian San Leong Li dan Xiang Li Yang Kuan. Yang sudah berada di sampingnya lantas memeriksa pernafasannya, yang ternyata sudah tidak ada, sedang jantungnya juga sudah berhenti berdenyut, sekujur badannya juga sudah mulai kaku dingin. Maka seketika itu mereka tertegun. Xiang Kuan Kiao saat itu telah sudah melupakan keadaannya sendiri sebagai seorang gadis, telah memeriksa urat penting dari pemuda itu. Ia kaget dan menangis, dengan suara tersiak ia bertanya pada Tian San Leong Li. Koma bibit toh dia, dia. Karma ia tadi dengar Yojiai Chong membahaskan Tian San Leong Li ya bibi, dalam keadaan cemas seperti itu, ia pun turut menggunakan panggilan itu. Tapi pertanyaannya tidak dapat dilanjutkan, karena suara tangisan sudah tidak dapat dicegah lagi. Ia agaknya mendapat pirasat tidak baik, tetapi ia masih mehnya juga, dengan pengharapan dari mulut orang lain tidak membenarkan dogaannya sendiri yang menakutkan. Sepasang matanya ia agaknya mendapat pirasat tidak baik, tetapi ia masih mehnya juga. Tian San Leong Li sudah basah dengan air mata parasnya pucat pasi dengan perlahan ia angkat kepalanya, sambil menghela napas panjang ia mengawasi wajahnya. Nona Xiang Koan dia, dia. Dia bagaimana apa masih ada harapan untuk ditolong? Dia sudah mati, jawabnya Tian San Leong Li sambil gelengkan kepala. Mati dia sudah mati. Parasnya Xiang Koan Kiao berubah menjadi pucat, mulutnya mendumel sendiri. Seperti sedang mengigu. Air matanya mengalir deras dari sela-sela matanya, hati seorang gadis yang masih putih kini telah hancur luluh. Bibit Toh apakah, ini ada benar demikian? Ia bertanya seperti orang linglung. Nona Xiang Koan Kiao. Itu adalah benar, sudah tidak tertolong lagi. Bibit Toh izinkanlah aku menyebut demikian kepada dirimu, dia, dia pernah apa dengan kau? Tian San Leong Li tergoncang hatinya ketika mendengar pernyataan seperti itu. Sudah tentu ia tidak bisa menjawab. Yo Chi Ye Chong ada sangat mirip dengan kekasihnya yang 10 tahun lebih lamanya ia pikir dan cari-cari. Dia merupakan sebuah jawaban kedua. Kalau ia tadi sampai tidak menghiraukan jiwanya sendiri hendak menolong jiwanya Yo Chi Ye Chong sebab pemuda ini sikap dan wajahnya ada sangat mirip dengan kekasihnya pada 10 tahun berselang hingga dianggapnya seperti penjelmaan seng kekasih yang sudah lama tidak kedengaran kabar ceritanya itu. Seandainya jarum lonceng mundur 10 tahun ia bisa anggap pemuda itu kekasihnya. Nona Siang Koan Kiao. Dia bukan apa-apaku, aku hanya merasa bahwa dengan bocah ini kau merasa cocok. Selain daripada itu sebagai manusia yang mempunyai perasaan prikemanusiaan, aku tidak bisa tinggal peluk tangan jawab Tian San Leong Li yang kemudian balas menanya. Nona Siang Koan Kiao kau mencintai dia? Pertanyaan secara terus terang itu telah membuat jengah Siang Koan Kiao. Setelah memesut air matanya yang memgalir di kedua pipinya, Nona itu menjawab sambil menghela nafas. Yah dia sudah binasa. Angin malah meniup kencang, kesunyian menyelimuti jagad kedukaan dan kesedihan menindik lubuk hatinya kedua wanita itu. Bibi Tohwi Hang, dia siapa namanya? Eh! Pertanyaan itu sesungguhnya membuat heran Tian San Leong Li. Cinta itu benar-benar buta. Nona ini yang masih belum mengenal nama orang yang dicintainya. Dan Toh sudah berani mempertaruhkan jiwanya untuk membela. Dia bersama Yo Chie Chong. Yo Chie Chong Siang Koan Kiao menyebut nama itu sampai berulang-ulang. Hening. Kedua wanit itu masing-masing mengandung perasaan sendiri-sendiri. Nona baju merah Siang Koan Kiao sejak dilahirkan di dalam dunia untuk pertama kaliannya telah jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Hatinya seorang gadis yang masih putih bersih telah didobrak oleh Yo Chie Chong. Tapi sekarang orang yang dicintainya itu sudah tidak bernyawa. Mungkin cintanya itu hanya sepihak saja sebab pemuda itu cinta padanya atau tidak. Masih merupakan sebuah pertanyaan tapi ia tidak berpikir demikian. Cinta adalah cinta biar walau bagaimana cinta ia timbul dari hatinya yang suci murni. Pada saat itu hatinya sedang diliputi oleh kedukaan putus asa dan kehilang pegangan. Lain pula sifatnya rasa cinta Tian San Leong Li yang dicurahkan kepada Yo Chie Chong. Cintanya bukan cinta birahi, bukan karena pemuda itu mempunyai wajah yang cakap tampan. Tapi semata mati ia ada mirip dengan wajahnya seorang yang pernah menempati hatinya pada sepuluh tahun lebih berselang. Namun ia juga merasa seperti kehilangan hingga hansur luluh hatinya. Aih!